Terima kasih. Terima kasih. Saya persiapkan Mas Edomi Saputra, kalau tidak salah ya. Boleh di-unmute mikrofonnya. Terima kasih setelah kesempatan yang diberikan. Singkat saja, mungkin kepada Prof Amin Abdullah yang ingin saya tanyakan. Tadi kan dikatakan bahwasannya kita tidak rujuk kepada Al-Quran sebenarnya, tetapi merujuk kepada tafsir. Mungkin pertanyaan singkatnya, tafsir yang mana? Tafsir ada banyak sekali, tentu tafsiran yang seperti apa yang harus kita rujuk. Pembicaraan yang pertama. Kemudian untuk pembicaraan yang kedua, mungkin sedikit konfirmasi saja. Tadi dikatakan bahwasannya dalam Al-Quran itu ada memuat kata-kata yang ambigu. Ambigu di sini, pemahamannya seperti apa. Karena memang, sebagaimana kita ketahui, umat Islam tentu tidak bisa menjadikan doktrin ataupun rujukannya yang memuat ambiguitas di sana. Kemudian yang kedua mungkin ya. Tadi juga dikatakan bahwasannya dalam Al-Quran itu ada memuat kata-kata asing yang bukan dari bahasa Arab. Padahal kan sudah jelas, Al-Quran sendiri mengatakan bahwasannya ia diwahyukan dalam bahasa Arab. Dan juga ini sudah dijelaskan oleh Imam Asyafi'i sekirat dalam kitab Ar-Isalah, bahwasannya tidak ada dalam Al-Quran itu yang tidak bisa bahasa Arab. yang tidak dituliskan dalam bahasa Arab, mungkin pemaknanya lebih bahwasannya. Kalau ada orang mengatakan bahwasannya dalam Al-Quran itu ada yang tidak bahasa Arab, mungkin orang itu sendiri yang tidak begitu memahami bahasa Arab. Mungkin itu saja, mungkin mohon kompirmasinya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edomi Saputra. Terus kemudian yang kedua, saya persilahkan pada Pak Pendeta atau Romo Albertus Pati sepertinya. Yang tadi juga mencatatkan beberapa catatan di chat soal tradisi Kristen. Munggu, saya persilahkan Pak Albertus Pati. Terima kasih Mas Sifah. Terima kasih Mas Sukidi untuk uraiannya yang luar biasa, bagus dan bagi saya ini suatu pembaruan yang luar biasa ya. Saya cuma ingin memberikan, menyampaikan, di dalam apa yang sebetulnya saya sudah catat itu tadi, di situ ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Sukidi itu, ternyata itu ada di dalam tradisi teologi Kristen. Terutama di dalam proses teologi yang dikembangkan oleh pemikir yang namanya Alfred North Whitehead. Jadi di dalam proses teologi yang dikembangkan oleh Alfred North Whitehead, lalu kemudian diteruskan oleh orang seperti John Cobb, itu banyak dari tradisi Cikego sebetulnya, yang tempatnya Al Pacak Nur di sana. Jadi itu mengatakan bahwa bahkan kitab suci itu kan sebuah penafsiran terhadap situasi dan konteks pada zamannya. Sehingga memang kalau dikatakan bahwa orang harus kembali kepada kitab suci, sebetulnya itu kitab suci sendiri adalah penafsiran. Jadi oleh karena itu yang mesti diturunkan adalah kita harus melihat bagaimana komunitas penafsir itu memahami kira-kira kalau di dalam bahasa Kristen, memahami kehendak Allah di tengah-tengah situasi dan persoalan yang dia hadapi, dan bagaimana mereka bergulap untuk tetap beriman dan merespon yang ada itu. Jadi sebetulnya yang mesti diturunkan adalah tradisi penafsiran yang bukan kitab suci yang kembali pada kitab suci, karena balik lagi, kitab suci itu sebetulnya di dalam konteks satu situasi tantangan masalah tertentu sebetulnya. Oleh karena itu, tradisi-tradisi yang disebut sebagai tafsiran itu adalah tradisi tafsiran yang terus-menerus yang membuat satu kehidupan keagaman itu menjadi sesuatu yang dinamis. kita harus bergerak terus-menerus di dalam satu proses untuk menjawab tantangan-tantangan baru di dalam zamannya, sehingga memang patokannya bukan pada kitabnya, tetapi pada ketaatan kita pada atau iman kita pada Allah itu, dan dalam iman itulah kita menjawab tantangan-tantangan, tantangan tentu saja yang namanya kitab suci atau tradisi-tradisi sebelumnya, sekedar sebagai masukan, tetapi dia tidak membuat kita kembali ke belakang. Justru dia mengajak kita untuk bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekarang, yang mungkin bahkan nampaknya kadang-kadang justru berbeda dengan jawaban-jawaban masa lalu, karena memang tantangan kita sama sekali baru. Itulah sebabnya namanya proses teologi. Dia tidak ada substance sebetulnya. Yang ada adalah proses terus-menerus yang terjadi sepanjang hidup. Itu saja kira-kira apakah memang ada kaitan antara pemikirannya yang tadi ini dengan proses teologi. Kira-kira karena Masuki Dini lulusan dari Amerika, tentunya pasti tahu. Terima kasih. Terima kasih Pak Albertus Pati. Pak Amin masih bergabung dengan kita kah? Oke, kita jawab terlebih dahulu ya dari apa yang sudah disampaikan oleh para penanyaan tadi itu. Yang pertama dari Pak Mas Edomi Saputra. Meskipun ditujukan kepada Pak Amin, tapi juga sesuai tesis utamanya Masuki di soal tafsir. Kalau kembali kepada tafsir, tafsir yang mana? Terus kemudian juga ada pertanyaan soal di chat disebutkan yang nanti juga bisa disinggung oleh Pak Amin soal bisa enggak ini dijadikan sebagai basis epistemologis bagi pembangunan keilmuan Islam dan seterusnya. Moga Pak Amin untuk menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh para penanyaan tadi. Pak Edomi Saputra, terima kasih. Ya juga Pak Alberta, antara kitab suci dan penafsirnya. Kita semua ini kan juga sebetulnya penafsir juga ya. Penafsir yang mana yang kita ikuti tergantung juga. Apa namanya, berapa atau jenis reference yang kita baca juga gitu ya. Saya enggak tahu, orang awam-awam yang enggak tahu literatur itu apakah juga dengan cara dia sendiri menafsirkan juga ya. Dengan caranya masing-masing gitu. Maka ya itulah kehidupan yang nyata gitu. Tetapi karena ini tadi di dalam ruang lingkuk akademik, saya kira tadi pertanyaan Mas Edomi itu, Nah tafsir itu kan banyak sekali Pak gitu kan. Lalu bagaimana ini gitu. Tadi Mas Sukiti nyebut tafsir ada yang awal Islam, ya klasik, ada yang abad tengah, kemudian ada yang modern, bahkan mungkin belakangan lagi nanti akan muncul lagi. Nah itu bagi sementara orang lalu membingungkan. Membingungkan itu, mana gitu. Nah disitulah saya kira ya agama juga kemudian tidak sekedar belief ya. Agama tidak dalam artian sekedar dogmatik gitu, tetapi juga ada penelitiannya juga gitu. Kalau kita mengikuti urean Pak Sukiti tadi itu jelas sekali dalam masalah tertentu kita harus merefer kepada tradisi yang dulu-dulu gitu. Itulah dalam bahasa keilmuannya prior research on topic. Nah gitu kira-kira ya. Tentang tadi prior research on topic sebetulnya, itu sebetulnya gerido ilmu pengetahuan yang sangat-sangat penting. Prior research on topic tadi itu bagaimana seluruh makna itu memang paling enggak para ulama, para tokoh masyarakat, dan itu ideal sekali memang bagaimana membuka tafsir-tafsir itu tadi gitu. Dengan itulah menghargai tradisi tadi ya Pak Sukiti. Ya tetapi kan kemudian tadi ada macam-macam, ada yang jenis coraknya seperti Cak Nur, para intelektual saja seperti itu, ada yang Yusuf Ali, ada yang Pak Kuresh, ada yang Hamka, dan lain sebagainya. Nah tetapi memang suka atau tidak suka, memang kita dihadapkan dengan community of interpreters. Untuk tidak menyebut community of, kalau sekarang community of researchers begitu, interpreters pada era zaman tadi, zaman yang berbeda tadi, dan ternyata sebagian tafsir-tafsir modern itu hanya mengulang kembali, mengeko saja dari tafsir-tafsir yang ada sebelumnya. Nah disitulah yang kemudian nanti ketika era modern, ketika era baru semacam ini, lalu apakah para penafsir itu mempunyai hak zaman untuk memaknai yang baru tidak? Kata khalifah, itu yang paling hangat. Kita oke, kita kalau kembali ke tafsir klasik mungkin seperti itu, mungkin ya, saya enggak tahu. Tetapi ketika kata khalifah itu di dalam frame negara bangsa, itu bagaimana memahani makna khalifah di dalam negara bangsa? Karena semangat zamannya kan sudah totally different. Maka saya kira kontinuiti tadi itu menjadi penting ya. Kontinuiti dan juga development and continuity tadi itu menjadi penting. Kalau enggak, agak-agak berat. Nah untuk itu, saya kira bagaimana Mas Edomi tadi, tafsirkan macam-macam ya Pak ya. Nah itulah, maka basis epistemologinya itu tadi menjadi penting. Dari berbagai penafsir terdahulu, klasik, tengah, modern, kita kumpulin dulu. Jadi memang ada risetnya juga ini. Seperti Mas Sukidi tadi itu kan mengecek semua itu. Mengecek semua tradisi itu. Nah setelah itu, maka kita yang ingin menikmati sekarang dan ingin mengambil keputusan sekarang, itu memang ada dialog juga, saya kira. Ada dialog antara berbagai tafsir tadi ditimbang-timbang lagi. Itu kan, apa ini harus yang kita mengambil tindakan yang sesuai itu. Atau mungkin juga perlu kompromi-kompromi juga gitu ya. Kalau kita tiba-tiba membaca Quran, kita harus lihat tafsirnya itu kayak apa. Tafsirnya kayak apa. Tafsir jala lain ketika menafsirkan itu aja juga untuk era sekarang kita mengrenyut juga. Tetapi itulah khazanah, namanya juga khazanah intelektual Islam. Jadi saya kira nggak usah bingung, karena tadi ya Mas Edo tadi kan banyak sekali. Lalu bagaimana? Nah itu tadi ada interaksi antara berbagai tafsir, dikaji juga, lalu ada dialog within us, di dalam diri kita, kemudian mengambil makna-makna yang kompromistis barangkali begitu. Kalau obsolutely obsolut, ya berat sekali. Tafsir di era tertentu, lalu dipegang secara obsolutely obsolut, itulah yang terjadi rigiditas tadi. Nah saya kira Mas Sukiti dengan penelitiannya yang panjang lebar tadi, sebetulnya ada roh namanya negosiasi juga. Negosiasi berbagai makna itu untuk konteks sekarang. Nah itulah maka saya setuju dengan kata-kata ongoing process ya. Semua adalah ongoing process, kata Pak Alberta tadi, menjawab situasi tertentu. Al-Quran juga menjawab situasi tertentu saat itu, dan memang tidak bisa kita menghindar dengan dialog dengan Abrahamic religion, bisa Yahudi, bisa Kristen, dan dalam Al-Quran itu. Jadi di situ memang ada menjawab situasi tertentu itu saya kira benar. Ketika saat itu seperti itu, saat ini seperti ini, lalu bagaimana? Jadi ongoing process itu saya kira penting. Bukan substansi, tetapi saya lalu teringat abad 16 atau abad 17. Jadi di dalam memahami aneka rajam tafsir, aneka ragam kalam, kalam Islam, teologi Islam, dalam memahami aneka hadith, yang macam-macam, maka kata kuncinya adalah Al-Harukah Al-Jauhariyah. Jadi substansi itu bukan mabniun ala sukun. Esensi itu tidak mabniun ala sukun yang statis, tetapi substansi atau esensi itu adalah bergerak sebetulnya. Bergerak karena tantangan-tantangan zaman, tantangan-tantangan situasi itu tadi. Itulah yang disebut Al-Harukah atau Tashkikul Wujud. Bahasa-bahasa filsafat Islamnya kayak gitu. Ada Tashkikul Wujud. Jadi Wujud, the way to think, Al-Wujud itu adalah the way to think. Itu ada Tashkiknya, ada gradasinya juga, bahkan di dalam corak berpikir yang ramah terhadap berbagai keaneka ragaman, itulah yang disebut Al-Harukah Al-Jauhariyah. Jadi substansi itu bergerak, ongoing proses sesuai tantangan-tantangan yang dihadapi. Kalau tidak, waduh berat sekali kita. Itu tadi, lalu tafsir yang mana yang Anda ikuti? Nah itulah saya kira basis epistemologi tadi, di situ Mas Sifat. Apa tadi siapa Mas? Yang tanya tadi ya. Basis epistemologi menjadi penting di situ untuk memperbaiki atau meneruskan tradisi, percakapan dengan tradisi, dikontekskan dengan problem-problem yang dihadapi manusia muslim sekarang. Mpamanya manusia minority muslim in the West. Begitu ya. Minority muslim in the West di Eropa. Lalu dia memahami tafsirnya seperti majority muslim in Iraq. Mpamanya gitu ya. Waduh, sakit semua itu. Saya kira itu tugas zaman kita. Tugas zaman kita. Minority muslim in the West menafsirkannya juga mestinya dengan konteks seperti yang dihadapi. Bukan langsung ditransfer begitu saja dari majority in measure. In Egypt. Mpamanya begitu. Menarik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Amin. Terima kasih banyak Pak Amin.